Hai ini saya rencana mau bikin sayur kuah santan ikan gurang ya sayurnya seger-seger baru dimampirin sama ibu dor ibu dorongan sayur dan saya ada jagung muda sama baby kacang panjang ini ada bangi-bangi pandan dan saya juga akan ambil si daun kunyit Oke mari kita racik ini ada bumbu yang sudah saya siapkan bawang putih laos dan kunyit saya akan parut dan saya akan oseng harum ya si daun kunyit waduh seger-seger ya saya akan ambil satu tangkai aja kemudian semua bumbu yang sudah diparut saya akan masukkan harum jahe kunyit dan bawang putih untuk memasak si ikan guraminya garam sedikit Hai sekalian sedikit ya Oke kita korek sedikit ya campur dengan bumbu dan kita tutup kita masukkan air ya sudah matang ikannya sekarang kita besarin apinya karena kita mau masak sayurnya sayurnya kita masak ini sayur-sayur segar yang sudah disiapkan ada buncis kacang panjang sorry kacang panjang baby corn dan cago manis ini kita masukkan dan pengharum pandan tak lupa ya kita tutup sebentar untuk setim iya udah kita lihat lagi Aduh sudah mulai ya si sayur ini tidak ada aroma harum ini kita masukkan si santan kara yang sudah di ah ya sudah diberi air sedikit santan kara kita masukkan kita tutup lagi sebus kita buka lagi Wow taruh lagi ya terakhir kita kasih si daun kunyit yang segar-segar dari halaman itu aduk ya uh aduk-aduk kita masukkan sedikit kita masukkan pengetah tapioca ini dia selesai dan siap untuk diangkat ada aroma daun kunyit sudah beraroma menyatu dengan daun wangi pandan iya ini di sayur santan ikan gurami waduh coba kita masak kilat ya setiap pagi ibu sayur dorongan dan mempirin saya sayur lagi ini ada kacang panjang jagung muda and baby corn biasa jumlah 10.000 bisa dimix dengan ikan gurami dan inilah dia hasilnya sayur santan ikan gurami ini dia sayur santan ikan gurami ini ratikan yang sudah selesai ikan gurami santan sayur kacang panjang jagung muda and baby corn wow beraroma daun kunyit dan juga pandan yang semuanya ada di halaman rumah ya ini dia saya mau cicip dengan nasi hangat kuas santan gurami sayur mayur kacang panjang baby corn dan jagung muda ayo kita cicip hmm ayo kita mau cicip dengan nasi hangat ini si kuas santan gurami sayur mayur yuk ini si santannya agak menguning karena saya memang parutin kunyit segar hmm 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 enak sekali eh hmm 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 dengan sayur mayur 10.000 gurami 10.000 dapatlah seporsi santan gurami sayur mayur waduh 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 waduh